Bergabung kembali di lintas Ayanyus Bali, pemirsa diklat pemberdayaan masyarakat, program revitalisasi di SMK Penerbangan Cakra Nusantara Bali yang dilaksanakan Poltek Bank Surabaya resmi ditutup di halaman sekolah setempat kamis pagi kemarin. Diklat yang diikuti 146 siswa SMK Penerbangan Cakra Nusantara Bali ini ditutup langsung oleh Direktur Politeknik Penerbangan Surabaya. Apel penutupan diklat pemberdayaan masyarakat, program revitalisasi SMK Penerbangan yang diikuti 146 siswa SMK Penerbangan Cakra Nusantara Bali ini dipimpin langsung Direktur Utama Politeknik Penerbangan Surabaya. Pelatihan dan uji sertifikasi untuk siswa kelas 12 meliputi pengoperasian fluid power, pengoperasian kelistrikan, serta ticketing reservation. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan MOU antara pihak Poltek Bank Surabaya dan SMK Penerbangan Cakra Nusantara Bali. Pelatihan dan sertifikasi pengembangan profesi penerbangan tersebut telah digelar di 8 sekolah di seluruh Indonesia dengan total peserta secara nasional sebanyak 1.946 siswa. totalnya secara nasional untuk yang ditugaskan kepada Politeknik Penerbangan Surabaya itu 1.946 siswa yang tahun ini mendapatkan sertifikat kompetensi khususnya yang sinergi antara sekolah-sekolah penerbangan dengan ada beberapa kompetensi yang ada di Politeknik Penerbangan Surabaya. Jadi dengan kegiatan di Kampung Berayaan Masyarakat yang berdasarkan dengan Politeknik Penerbangan Surabaya siswa-siswi kami mendapatkan sertifikasi BNSP yang dapat mereka gunakan untuk melamar pekerjaan dan mencari pekerjaan. Diharapkan dengan pelatihan ini peserta dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidangnya serta meningkatkan profesionalisme kerja sesuai kompetensi dan perkembangan teknologi saat ini. Darden Pasar, Indira Ari Ainyus, melaporkan.